Terima kasih. 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 Anterin beduk ke rumah Sule. Apa? Buat apa, Lek? Pesan beduk kamu? Ini beduk, Lek. Yang bilang angkot siapa? Masalahnya saya nggak nyuruh anterin beduk sama Pak Ancip. Gue mah kata ini kan gue lagi di rumah Lek nih, disawur, mundur lagi, disawur kata Pertek, dengan gitu, kembalikan tuh beduk ke rumah Sule. Siapa yang minjem? Siapa yang minjem? Ini beduk, ya? Yaudah simpan aja disini, ntar saya tanyain sama Sanjipnya. Makanya makanya kalau orang ngomong dengerin apa? Saya mah dari lima tahun ke belakang juga udah denger, Pak RT. Anda yang nyungsep kupingga. Cicik Lontong. Cak Lontong, dari dulu salah terus. Cak Lontong. Gimana kabarnya sakit? Baik, kabarnya baik. Nama siapa? Cak Lontong. Cak. 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 Berjumat, Pak. Ah, capek. Berjumat. Kalau orang lagi darah tinggi, nanya dia, tuh darah muncrat dari sini. Ini baru bener nih. Baru bener dari mana, orang salah. Halo? Cip? Di mana nih? Kok gitu? Lu panggil ya? Ini lagi. Ini kan lagi nih, lagi ngobrol. Pak RT ini juga udah nganterin kemarin. Iya, ini lagi. Ini Pak RT bawa beduk, kemarin. Ini katanya disuruh keman, Cip. Oh, gitu. Yaudah, sini aja dulu. Nggak usah mandi lah. Udah langsung sini. Iya, iya. Tuh. Udah langsung! Udah langsung! bagus. Hai 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 si kenapa hahahaha kayak orang kelaparan begini emang kelaparan tau lagian yang ngandun juga gak ngerti sih masa aku baru jalan ditandunya disini kenapa gak naik dari sono itu dia dia katanya disana aja mas disana aja aku yang nurut aja hahaha 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 kelewatan Pak RT kenapa emang? saya kan tau kalau saya itu puasa tak suruh dia tolong Pak RT beliin nasi kuduk nasi kuduk sama ikan lele nasi kuduk sama ikan lele dari buka sampai mau sahur datang-datang hahaha berarti ini masalahnya disini hahaha dia bawa beduk punya Sule nah ini dia orangnya nih wah terlalu nih tanya 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 ini juga lagi di masalahnya ini dia bawa beduk hah? beduk ini katanya beduk anterin ke Sule katanya saya suruh makan beduk betul maksudnya ya gak tau nyuruhnya apa yang RT ini gue yang repot ya hah? hei 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 RT sono sono samberin nih le asy kan gue lagi disuruh sama dia nih salah dia itu kelaparan suruh beli nasi uduk itu hahaha hahaha itu beduk tic 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 malah ketawa gimana sih jelasin tuh jelasin lagi yang udah tau gue udah disuruh aja tic tic sakiin maksudnya nih tadi saya ngomong apa suruh beli nasi uduk sama ikan lele itu kan beduknya makan tuh beduk hahaha ngasih lanterin beduk ke rumah Sule itu emm emm bukan beduk ke rumah Sule tapi nasi uduk campur ikan lele itu ee 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 susah banget sih ngorang lagian situ salah udah tau perboden kupingnya disuruh-suruh aja iya nggak ngomong TV kupingnya perboden dia mah berhenti kuping berboden gimana sih orang gak denger disuruh terus iya kagak ngerti berikan nih fitu juga sama kagak ngerti udah tau gak tau malu PRT kan tadi saya ngomong tolong PRT beliin nasi uduk 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 bunuh lagi mau usah cerita lagi sama ya wiped uduk uduk Oh udah paham udah begini katanya salah-salah kalau potong ikut miskin Bawangnya gua mau dikasih duit tambah dia Ya beli nasi uduk Barang rumpai ni itu mau bedung Bawa-bawa bedung Udah bawa sana, bawa sana bedungnya juga bawa sana Bawa, bawa Mau enggak? Kakak, mau dong Nih tanduknya, bawa tanduknya ni Nuh, dua bawa sekali Abduk Abang dong Pegang Pegang, tinggal gitu doang Susah amat Mas yang ngomong, ini bawa Biom aja Ini yang salah dia Yang salah dia ini Belum makan di bawa tanduk Makan bedung dong sana Ayo, 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 ayo Itu bedungnya Ini, ayo, 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 ayo Ini, ayo, 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 ayo Ini, ayo, 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 ayo Sini berdua Dasar budak loh Sini Lihat, ayo Ripet liat, ribet lah Udah, tinggal ditarik doang Tinggal narik doang Ini, aki-aki dua nih Lihat belakang, lihat belakang Terus ya Tom and Jerry Jerry Nah gitu bawah Tarik belakangnya yaudah yaudah Udah 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 Ya ya Dan nanti di ini sama si Ujeng lah Oke tepuk tangan buat Tom and Jerry Tuh liat liat diguncin tuh Tuh Rt tuh Jahil banget ya Rt tuh Oke untuk Nabilah ini Belakangan kamu terjun di dunia acting ya Peran seperti apa yang ingin sekali kamu dapatkan Kalau peran sih sebenernya aku gak pernah banyak milih sih mau jadi adegan apa mau jadi peran apa Cuman pengen banget tuh kayak lebih drama kali ya Oh drama Aku lebih memilih protagonis atau antagonis Atau ada satu lagi antakoplak Aku lebih galaknya toplak banget gitu Kayaknya sama aja sih dua-duanya harus bisa mengasai kali ya Kalau misalnya jadi seorang actor kayaknya harus bisa dua-duanya Kenapa lebih memilih ke drama kamu suka dengan cerita-cerita drama Ya mungkin sih apa kena aku orangnya drama kali ya Mungkin sih pengen aja yang kayak action-action gitu kayaknya pengen coba gitu Action Kenapa Mungkin kayak lebih ada tantangannya kali ya Emang kamu bisa bela diri Dikit Apa Belajar apa dulu Karate karambol atau Enggak sih dulu kan kakakku taekwondo Taekwondo Kakakku Tapi aku kayak diajarin basic-basic aja Karena kan kalau cewek juga perlu juga tuh yang buat dia bela diri dikit gitu Harus lengkap Jangan cuma bela diri bela duduk juga Beda Beda Bukan bela diri-berdiri Beda diri tuh untuk menjaga gitu Nah itu Nah itu Budek juga nih orang-orang Betul lah kan Nah untuk Kang Hedy nih Ya Selama 33 tahun berkarir Wow 33 tahun Pengalaman apa yang paling menyenangkan Dan juga pengalaman yang paling menyedihkan Banyak loh yang menyenangkan ya maksudnya Alhamdulillah selama 33 tahun ini Udah bisa ke seluruh Indonesia Ke beberapa benua di dunia Pokoknya untuk berkesenian ya nyanyi Terus Ya itu sih yang paling membahagiakan Menyenangkan dan harus disyukuri gitu Amin Puncaknya sih di kemarin Di Februari kemarin kan bikin konser tuh Konser tunggal 33 tahun berkarir Dan Alhamdulillah kemarin itu rame banget Dan itu Satu hal yang paling apa ya Best moment di kehidupan saya gitu Kalau yang menyedihkan Ada sih satu kejadian waktu Waktu ibu saya meninggal Saya lagi di Medan Jadi memang Mau nyanyi tadinya Tapi karena Ibu saya di Bandung Terus Meninggal Ya saya akhirnya gak jadi nyanyi Terus Langsung pulang ke Jakarta Langsung naik mobil ke Bandung Itu sih hal yang paling apa ya Paling berat kayaknya ya Masih sih lagi Mangung Enggak Untung Bukan nyesel sih Ya udah udah jalannya sih sebetulnya Sebetulnya Mangungnya masih besoknya gitu Oh besoknya Sebelum gak Iya jadi H-1 itu udah berangkat ke Medan Udah feelingnya udah gak enak Ibu saya udah masuk Masuk apa UGD gitu Di Borominus Bandung Terus Pokoknya seharian itu Wah kacau lah gitu Perasanya udah kacau banget Karena kontak-kontakan tuh sama kakak di Bandung Akhirnya pas Abis Isa jam 7 lebih seperempat Malam Ibu meninggal Saya di Medan Uh kayaknya Kenapa sih pas Ini orang nomor satu di dunia tuh Yang paling dicintain gitu Pas lagi meninggalnya Saya gak ada disitu gitu Waktu itu sempet yang Marah sama Tuhan gitu Tapi Abis itu besoknya langsung pake first flight Ke Bayakarta Dari Jakarta langsung ke Bandung Eh Ya sempet Seminggu lebih lah saya Gak bisa ngapa-ngapain gitu Gak bisa nyanyi gak bisa apa Itu yang Itu yang paling menyedihkan Paling menyedihkan Dan itu sedihnya sih Kalau sama Ibu maaf Sekarang juga pasti sedih Masih sedih ya Tapi seandainya kalau Ibu masih ada nih Apa yang akan disampaikan buat Ibu di bulan suci Ramadan ini Aduh Kalau Ramadan itu Satu bulan yang paling Paling dulu waktu Gimana Ya Yang pasti berterima kasih Alhamdulillah Saya punya seorang ibu Yang Luar biasa Memberikan contoh Teladan yang luar biasa Buat anak-anaknya Saya kan anak sembilan Dari sembilan bersaudara Dan saya merasakan bahwa Bekal dari seorang ibu itu Dulu Membuat Kita Kami anak-anaknya itu Menjadi Menjadi hal yang Menjadi anak-anak yang 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 kuat Dibekali dengan Pesan yang paling tidak boleh dilupakan oleh Rumah ibu adalah Untuk saya pribadi waktu itu Kamu boleh jadi penyanyi Tapi Dua hal Jangan tinggal di sholat Jangan pakai anting Itu yang Yang paling saya ingat gitu Jadi Istilahnya mungkin Pokoknya Dalam Dalam kondisi apapun Kamu tidak boleh meninggalkan sholat lima waktu Terus Yaudah jangan Jangan pakai anting Maksudnya jangan kalau neko-neko lah Jangan gondong Jangan apa Yang aman-aman aja penampilannya Dan sampai sekarang Alhamdulillah Selama 33 tahun ini Semuanya Terjaga dengan baik Oleh saya pribadi Luar biasa Itulah seorang ibu ya Karena surga ada di telapak kaki Nah kalau Nabilah sendiri Kalau Seandainya Di bulan susi Ramadan ini Ada yang mau disampaikan Untuk hidup apa kira-kira Apa ya Susah banget sih Soalnya aku tuh Setiap hari kan sama mama Dari kecil sampai sekarang tuh Kayak kemana-mana Selalu ditemani mama Mau syuting Kayak mau kemanapun Kayak sama mama Mungkin dari hati kecil anda Selalu bersama juga mungkin ibu tidak tahu Hati kecil anda Iya bener sih Kalau misalnya lagi sama mama tuh Gak mungkin kayak bisa bilang Kayak aku sayang mama tiba-tiba Karena aku bukan tipe ke anak yang kayak gitu loh Cuma mungkin manja-manja meluk Iya Kalau misalnya mau bilang sesuatu sama mama sih Kayak Cuma mau bilang Aku sayang banget sama mama lah Sayang banget sama mama Maksudnya Gak ada orang yang bisa ngalahin itulah Pokoknya buat mama tuh Udah segala-segalanya banget Jadi kamu sayang banget sama mama Dan aku juga sayang banget sama kamu Wah Karena Nabila sayang banget sama mama Kita undang mama saya Loh ngapain bapas itu Aku mamanya salah Kan dia sayang mama sama mamanya Apa mamanya ya Cak? Gak ada mamanya Gak ada mamanya Gak saya memanggil mamanya dia kan belum tentu mau dateng Oh iya bener juga sih Oke Pertanyaan yang lain Pertanyaan ini Bicara masalah Ramadan Bicara masalah kuasa Bicara masalah sahur Bicara masalah buka Ada gak menu wajib yang harus ada di bulan Ramadzan ini buat berdua Siapa dulu? Bila dulu boleh Oke Kalau aku apa ya Paling Paling suka kalau minuman eh sirsak Eh sirsak Sukaan aku Itu harus ada Masem tuh ya Manis dong Pake gula Kan aku yang minum jadi manis Calontong juga kalau minum manis juga kalau lihat calontong Eh Diabetnya Oh jadi cuman sirsak Sirsak tapi kalau makanannya aku suka ini risoles yang ada smoke beefnya gitu Oh iya Gak banget itu Digoreng gak enak ya Tapi dibikir jalan gak ada yang jual risoles ada smoke beefnya gitu Ada kadang ada kok Ada masa sih Bisa aku bikinin deh buat calontong Perasaan saya gak jual itu Eh Kan lu yang nyari Sekarang jual Kalau Mas Yedi Kalau aku buka yang pasti aduk ada korma Terus kolak Sukanya sih kolak Kopi susu Kolak Goreng-gorengan ah segala macem Tapi kalau sahur Beberapa tahun terakhir ini gak bisa makan yang banyak gitu Jadi paling gak buah Makan buah aja atau enggak ya roti gitu Bagus itu Juga aja itu Udah sekarang gini aja dah Di subuh-subuh ini ya Saya mau bikin makanan spesial buat kalian Yes Bener Gak Kok sedih begitu Sedih Kang Sule Ingat mantan ya Pain mantan dipikirin Ingat mantan Kang Sule Mantannya mantan apa dulu mantan majikan atau mantan pacar Mantan kekasih atau Kang Sule Mantan kekasih Mau Mau tidur teringat padamu Mau makan pun teringat padamu Dan kasih ku Tentu 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 sama kamu Kalau mau nyanyi Lihat siap dulu pemain musik Tentu Kang Sule Ya Makanan ini tuh mengingatkan aku kepada Yang dulu-dulu Kamu tuh mau ngasih ketamu Apa enggak sih Diambil lagi Maksudnya ini tuh flashback Tau nggak flashback Oh iya tahu dong Kilas balik Kilas balik Bukan flashback Kalau kamar mandi Flashback Kelas 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 Ini ada lagunya Nggak ada Ini ada bakwan Oh bakwan Bagi kamu Aku hanya kawan Wah bakwan Kecewa dong Cuman hanya kawan Aduh Aduh Udah gitu doang Ini ada perkedel Perkedel ada artinya Pernah kecewa Karena LDR Oh Wah Wah Hebat ternyata kamu ya Aduh Kamu kayak ujok Lama-lama ya Ada lagi nggak Ada spaghetti tuh Satu lagi spaghetti Ayo Mana Kasian ini hasil nulis nih Hahaha Ada singkatannya lagi Kang Sule Hah Spaghetti ada singkatannya nggak Ada Apa tuh Sel punya ganjalan di hati Wow Oh Yes Yes Aduh Wow Wow Kalau cincau ada Aduh nggak ada kayaknya Ada Cinta ini makin kacau Oh Wow 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 Itu kan Kang Sule curhat Hah? Itu Kang Sule curhat Paca Kalau tahu ada artinya nggak tahu Apa? Ngerti artinya Oh Iya Iya juga nih Ngerti Kan ini soal makanan Kau kirain tahu Lah iya tahu ngerti Gehu Tuh toge dan tahu Nah gitu Minuman lah Udah Daripada makanan Subuh-subuh ini Boleh Kang Sule Nanti ngerebek betengnya Oh Nih dia bawain tes spesial Buat kamu silahkan Terima kasih Terima kasih Nih Nah ini tes spesial Spesialnya apa? Setiap pagi ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia Teh Gia Tidak Yuk Buka joget Ini te-te-te-te-a Ini te-te-te-a Bikin semua bahaya Janganlah tidur Ini satu Kita semua terhibur Mana suaranya? Tiga orang, tiga orang coba Tiga orang Ada hadiah tiga orang, ayo Oke Oke Lu sakit mata Biar gaya, enggak gaya juga Gaya, di depan Namanya siapa? Mustapah Mustapah Jangan dong, kasian Ini yang dua gimana kamu? Lu yang mega-mega Waduh, kesempatan Tanya juga deh yang lain namanya Ingat bulan puasa nih Faris Lu ini kacamata bayi ya? Kecil banget Oh, kacamata boboho Tapi ini lebih ke boboho mungkin ya Oke, inilah dia URL Nomor begini ya Tiga Hai Ini Tiga AE Bikin semoga agak Janganlah tidur Bikin desah pur Kita semua terhibur Bangannya 장을 Tadi Mas Edi sama Nabila lihat mereka jogetnya gak? Iya, lihat Sekali lagi, sekali lagi Atau sekarang liatin ya Siapa yang pantas untuk mendapatkan hadiah dari Gea ya Ini Teh Gea Ini Teh Gea Ini Teh Gea Bikin semua bahagia Hacau lelah tidur Nanti kisahku Kita semua terhibur Tangannya mana? Silahkan beremuk Beremuk dengan Mas Edi Kira-kira siapa yang pantas pagi hari ini mendapatkan hadiah dari Inisaur? Ini sebenarnya yang serius yang ini Mustafa Tapi yang dua itu seru banget Seru banget ya Yang itu serunya kacau Yang ini serunya serius banget Yang tengah-tengah nih Oke Terserah Nabila mau yang pilih yang mana? Ini Mustafa Ini Mus Lihat Ini Musibah Teruntung gue katain Musibah lo dapet hadiah tuh Selamat ya Anda mendapatkan hadiah ini Untuk buka nanti tahun depan Disimpan dulu ininya Katanya harus jogai lagi satu kali Karena ini tuntutan dari mitijen Oke Jadi ikut aja ya Ayo Ayo semuanya Semuanya ikut Ayo TGA Ini TGA Ini TGA Membuat semua bahagia Ajaranlah hidup Terbikin misah Kita semua terhibur Bela suara yang di atas Bela suara yang di atas Terima kasih telah menonton!